4 komplotan pencuri sapi di pulau Kedondong Desa Baru Kecamatan Rambutan Banyuasin, masing-masing Apriadi, Herianto, Julio, Pribakti, dan Napoleon, ditangkap polisi dari sub di 3 jahatan Raspolda Sumsel. Dari pengembangan, polisi juga menangkap Andi, penada hasil curian komplotan tersebut. Polisi menerangkan, pencurian sapi dilakukan komplotan ini dua kali. Mereka sengaja berkeliling desa mencari sapi milik warga yang ditinggal di kebun, menggunakan mobil bakter buka sewaan untuk mengangkut sapi curian. Terakhir, seekor sapi milik salah satu warga yang melapor dicuri tersangka dan dijual 4 juta rupiah pada seorang penada, yang selanjutnya dijual lagi ke warga yang akan menggelar hajatan. Pada polisi, salah satu tersangka mengaku hasil curian dibagi rata, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan membayar uang sewa mobil bakter buka. Jadi, yang bersyamburan melakukan pencurian Hermon Ternak, yaitu sapi, di mana modusnya yaitu pelaku ini jalan di kebun-kebun punya warga, kemudian melihat ada sapi yang mungkin tidak terpatok. Karena perbuatan itu tersangka ditahan di tahanan Polda Sumsel dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.